ya ya sama oke assalamualaikum wr. wb kembali lagi di channel Peno Insan kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk menikmati suasana kebun timun dan kebun kecipir program bagian-bagian program ketahanan pangan di Kabupaten Liga gimana caranya Kabupaten Liga itu bisa jadi pemasok tidak lagi jadi benar-benar selama ini sayuran kita dari Jambi jika masyarakat rutin untuk berkebun membuatkan lahan kosong tentunya Kabupaten Liga bakalan bisa jadi pemasok dan kebutuhan sayur mayur tidak lagi kita didapatkan dari wilayah Sumatera, Jawa dan sekitar oke ikuti langsung kita rasakan juga manfaat metik langsung di kebunnya ini dia amin ingin merasakan sensasi memetik buah dan program macam jenis sayuran langsung bisa juga datang ke sini tempat ini juga sering didatangi orang-orang keluarga maupun mahasiswa dan sekolah-sekolah untuk pembelajaran edukasi pemilik kebunnya itu mas Budi menerima sering-sering dan juga ini kita juga dapat penjelasan dari mas Budi tentang bagaimana cara mengelola merawat dan menanamnya itu tentunya selamat menikmati merasakan sensasi petik sendiri di kebun Mas Jawa Budi di Dabo Singkep wisata edukasi ini sudah lumayan lama ini cocok buat anak-anak nih yang kalian tidak yang ingin belajar-belajar berkebun seperti ini kecipir kecipir kacang buto kecipir keduin-duin sekali Nyoandra ini masuk di mana kebun batu kacang saya tinggal di sini ini dari satu batang-satu batang kalau dia posisinya ini agak lumayan bisa ke lapi dulu selamat menikmati selamat menikmati